Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Arline Yuanita Jangan lupa subscribe, like juga share Pada kesempatan sekarang ini Kita ingin ngobrol-ngobrol tentang HIV AIDS Jadi pengetahuan secara umum Untuk itu kita mengundang Mas, bukan Bapak ya Mas saja ya Mas saja ya Kita kan masih muda ya Mas Taryanto, Sarjana Keperawatan Nurse Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah sehat Baik, semangat ya Alhamdulillah, happy always Kita nanti akan membahas tentang Apa itu HIV AIDS Apa itu gejala, tanda, foto resikonya Meneluar lewat apa saja Komplikasinya apa saja Kemudian bagaimana mendiagnosis pengobatan Dan bagaimana cara hidup sehat Ya Ikuti dari awal sampai akhir ya Biar mendapat informasi yang komplit Oke, langsung saja ya mas Siap Siap Oh ya Kita ini masuk dalam tim penanggulangan HIV AIDS Yang ada di RSUD Secewonegoro, Wonosobo Sejak tahun 2009 ya 2007 dokter 2007 dokter Ya saya pelatihan akhir 2008 Oke 2008 lah ya Jadi kita udah megang HIV AIDS di Wonosobo ini selama 12 tahun kurang lebih Ya Oke Kita sifatnya ngobras atau ngobrol santai Oke ada pertanyaan ini Apakah HIV dan AIDS itu sama mas Taryanto? Oke Ini yang memang perlu diketahui oleh masyarakat umum Karena penting untuk informasi ini Ada yang menyampaikan bahwa HIV itu AIDS AIDS itu HIV Memang ada hubungannya dokter Tetapi disini sebenarnya HIV dengan AIDS itu memang ada perbedaannya HIV itu adalah merupakan virusnya atau awal pada saat tertular Sedangkan AIDS ini kalau sudah mulai ada gejala-gejala Ataupun penyakit-penyakit yang hingga di pada tubuh oda ya Atau orang yang terinfeksi AIDS atau HIV Jadi HIV itu human immunodeficiency virus Virusnya Kalau AIDS ada fase terminalnya Jadi kita punya 4 fase ya Fase 1, 2, 3, 4 Kalau fase 1 itu masih sehat banget ya Tidak ketahuan kalau dia menderita HIV Kalau fase 2 Fase 2 sudah mulai ada keluhan Tapi ringan Kadang cuma gangguan kulit-kulit aja Kalau fase 3 itu sudah mulai ke dokter mencari perawatan Kalau fase 4 yang kita kenal dengan AIDS tadi ya Ini kalau menariknya begini dokter Bahwa orang yang memiliki faktor risiko itu merasa bahwa dirinya itu sehat Bahwa dirinya itu baik-baik saja tidak tertular Tapi sebenarnya kita perlu ingat pada yang tadi fase pertama atau stadium 1 itu sama halnya seperti kita bercerumin di depan kaca Seolah-olah kita sehat tidak ada keluhan tetapi belum tentu bahwa kita itu aman terhadap HIV Iya Jadi hampir semua orang punya faktor risiko ya Oke kita lanjut yang kedua Bagaimana sih gejala dan tanda-tandanya supaya masyarakat tahu Ih dia itu kemungkinan atau kita kemungkinan menderita HIV Secara umum ini sebenarnya kalau Pada fase pertama itu seperti tadi sudah disampaikan Tidak ada gejala kita merasa sehat tetapi kalau sudah mulai ke fase 2, 3, dan 4 itu beberapa keluhan itu mulai ada Jadi misalnya demam berkepanjangan kita sudah diberi obat untuk penurun demamnya ataupun panasnya tetapi itu nanti akan kembali lagi seperti itu Terus kemudian ada lemas ya bedanya terasa lemas kemudian ada diare yang bisa berulang kemudian ada lagi penurunan berat badan kok tanpa sebab penurunan berat badan ini bisa terjadi Bukan karena diet ya pemirsa Mungkin kalau dokter diet saya sekarang Enggak diet Enggak pada diet dihitung maksudnya Kemudian ada lagi batuk ini juga merupakan gejala-gejala yang sebenarnya itu sama seperti penyakit yang lain Jadi kadang-kadang pada fase awal bisa flu-like syndrome jadi seperti itu aja demam batuk pilek terus tulangnya nyeri-nyeri kemudian ada lemes-lemes Semakin lama mau mengerjakan sesuatu mengangkat sesuatu yang ringan saja udah nggak kuat kemudian kita pernah ketemu juga kasus perdarahan itu muntah darah bedak-dara seperti itu Naksu makannya dimana Naksu makannya juga mulai berkurang sampai Benar-benar terlihat kurus Bisa kurang dari 10% penurunannya Kemudian di mulut bisa kelihatan Nah ini di mulut juga bisa ada yang menyebutkan saryawan ada yang menyebutkan jamur mulut Nah ini merupakan tanda khas juga karena banyak sekali orang-orang yang terinvensi HIV terus kemudian coba buka mulutnya Nah ini sudah mulai ada putih-putih ataupun Mulai ada jamur berpesta pura di dalam murut gitu ya Terus ada yang lain juga Orang bilang manjar ya Di sini ada keluar Benjolan di sekitar kelenjar limpet jadi limpa denopati Bisa juga Kalau malam banyak keringat gitu ya selain karena demam ada keringat malam Kemudian kulit-kulitnya juga sudah beruntung-beruntung Ada panuk, ada sekurap, kadang-kadang gitu ya Ada juga dulu yang pernah ketahuan lewat sering sekali keputihan Jadi keputihan diobati, keputihan diobati berbulan-bulan seperti itu Bisa dari situ Mungkin ada penyakit menular seksual juga yang ada di lamin Kadang-kadang bisa juga lewat hypersoster Kalau orang Jawa bilangnya Dampak Dampak atau dompo Bisa juga itu menjadi tanda Ada lagi nggak ya? Kadang-kadang bisa juga penurunan kesadaran ya Kita waktu itu pernah dapat kasus Seperti orang Udah black out aja Nggak bisa dipanggil, nggak bisa dipanggil Rupanya dalam otaknya ada tumur-tumur yang disebabkan oleh Sitomegan virus, bisa juga tanatokso Jadi itu yang sedia melanjut ya Terutama gini dok, kalau misalnya kok usia muda Terus kemudian kok tiba-tiba Terjadi penurunan kesadaran Nah ini perlu waspada Karena rata-rata kalau misalnya penurunan kesadaran itu mungkin terjadi pada orang tua Tetapi ini kok orang masih usia muda Nah ini perlu waspada Jangan-jangan terjadi Jadi radang selaput otak pada orang tua Selaput otak pada orang tua Kita juga berkali-kali ketemu sama dokter Isnawan Dokter neurologi kita Itu usia muda tapi sudah seperti stroke Jadi ada kelemahan anggota badan Atau kelemahan bagian bawah aja Kaki aja nggak bisa dipakai buat jalan Dan ternyata akhirnya ditemukan bahwa itu disebabkan oleh virus HIV Ternyata luas sekali ya Spektrum penyakitnya mulai dari rendingan banyak seperti flu sampai yang paling berat Sehingga memimbulkan kematian Oke sekarang kita ingin tahu faktor risikonya apa aja sih Masuknya lewat mana gitu Faktor risiko ini kalau orang terpapan terhadap sairan Baik itu darah ataupun misalnya air asik ya Air susu ibu Terus kemudian melakukan seksual Hubungan seksual yang tidak aman Baik secara vaginal maupun anal Ini sangat-sangat berisiko sekali dokter tertular HIV Kemudian tadi darah ini sebenarnya menarik Kalau sebelumnya itu memang melalui transfusi darah yang tidak aman Artinya tidak ada penyaringan terlebih dahulu Kemudian langsung diberikan Tetapi ini untuk kejadian saat ini Banyak melalui tato juga ini bisa Ataupun misalnya tindik Dimana jarumnya ini tidak steril Tidak steril dipakai bareng-bareng Tato, tindik Kemudian jarum suntik juga dokter Itu juga bisa menularkan kalau memang itu dipakai bersama-sama Misalnya pada orang yang narkoba bareng ya Bestapora narkoba Karena gini ya mas Untuk membeli sped yang satu CC itu Namanya sped insulin kita sebutnya Itu harus pakai resep dokter Jadi jarang dokter mau ngeresepin Ini saya minta resepin buat narkoba Nggak ada yang mau tuh Jadi mereka juga mendapatkan agak sulit Karena sulit akhirnya pakai barang-barang Iya Kalau mau di steril dulu misalnya direbus di air panas Udah orang Jawa bilang nggak karten Atau mungkin karena ini dok ya Mau pakai bersama-sama biar fly-nya bareng gitu ya Biar fly-nya bareng Jadi kalau dia udah fly kita ketinggalan Gitu dia nggak mau Saya nggak mau nyuntikan gitu ya Iya Kemudian ada yang lewat luka terbuka ya Jadi ada percikan darah terutama Yang paling banyak gampang menularnya Kalau cairan tubuh sebetulnya Ya semua mengandung virus ya pembicara Jadi orang manusia itu ada apa aja cairan tubuhnya Ada keringat Keringat Air mata Air liur Air kenci Ingus Misalnya orang punya kopok Misalnya gitu ya kopok Cairan vagina Cairan-cairan yang lain Itu juga semua mengandung virus hanya Untuk menularkan itu perlu jumlah tertentu yang cukup banyak Sehingga kalau tidak cukup dia tidak akan menularkan Dan syarat ini dulu harus ada luka terbuka Betul Yang Untuk media penularan Ini sebenarnya menarik dokter Kalau untuk cairan-cairan seperti ini Karena Kalau kita lihat dari prinsip penularan Dari virus tersebut Itu kan ada empat dokter Jadi yang pertama itu adalah exit Jadi ada virus yang dikeluarkan Dikeluarkan dari sebuahnya Orang yang sudah punya infeksi Tuh Kemudian yang kedua Survive Kalau misalnya darah kok Kemudian keluar Di tempat terbuka itu 2 jam sudah mati dokter Yang ketiga suvisien Atau cukup virusnya untuk bisa menularkan Untuk menularkan Cukupnya berapa sih sebenarnya Minimal Virus ini bisa menularkan Kalau Jumlahnya Ada seribu kopi virus dokter Seribu kopi virus Seribu kopi virus Itu cairan sperma Atau semennya ya dokter Semuanya mengandung Mengandung juga Kemudian ada cairan vagina Maupun air susu ini Meskipun sedikit ini sangat-sangat menularkan Kemudian yang keempat Itu ada enter Artinya ada tempat pintu masuknya Kita mungkin kena darah Pada bagian tangan Atau bagian tubuh yang lain Tetapi kita tidak punya luka Artinya tidak ada pintu masuk Disitu Misalnya keperatan ya Kecipatan Tapi kulitnya baik-baik saja Itu tidak masuk Kecuali ada luka Jadi itu prinsipnya untuk penularan Seperti tadi Ini prinsipnya Kalau dari cara lain Ada tiga juga Ada yang menderita Ada yang tidak menderita Dan ada yang membuat hubungan keduanya Itu apa Kalau misalnya antara orang Itu ada tindakan Hubungan seksual Misalnya hubungan seksual Tanpa kondom Kita sebutnya itu Hubungan suami istri pun Antara suami dan istri Yang tidak menggunakan kondom Itu pun disebut hubungan seksual Tidak aman Betul Jadi Kalau Berhubungan intim Memang Disarankan Memang pakai kondom Jadi itu ada Berlindungi Dari Mungkin ada misalnya Orang seks Misalnya gitu Terus ada Langsek juga Itu Kalau memang Kalau bisa tidak Karena di dalam agama Dilarang ya mas Kalau memang orang yang menjalankan itu Ya berperlaku yang Aman lah Jadi harus pakai kondom Kemudian Ada lagi itu Yaitu penyakit menular seksual Jadi karena memang Pintu masuknya Adalah di alat kelamin ya Jadi Beberapa penyakit kelamin Misalnya Gonorrhea Terus ada Sifilis Ada Ulcus Ulcus Itu artinya Ada luka Yang terbuka Jadi Pembuluh daranya terbuka Itu kalau Kena sel Sperma Atau Yang lain Itu bisa masuk Sebagai Masuk Gitu ya Oke Kayaknya tadi Kalau untuk yang Hubungan seksual ya beter Ya sebenarnya sih Tidak 100% Itu kemudian Menularkan itu tidak Karena beberapa Kasus juga Meskipun dia Melakukan hubungan Dengan suami Yang Apa Pasangan sahnya Untuk Suaminya ini Positif Tetapi Dia negatif Sehingga Bisa dikatakan Tidak 100% Tetapi disini Merupakan faktor Risiko besar Jadi ada nilai ambang Untuk menularkan tadi Jadi kalau misalnya Ternyata dalam Hubungan intim Itu misalnya Seorang sumi Menyemprotkan sperma Itu sekitar 1 sampai Misalnya 5 3 cc Itu Cuma 10 Virus Kopi itu Tapi kalau lebih Jadi supaya Menjeluruh sedikit Gimana Harus minum Supaya bisa jadi minimal Oke gitu ya Kemudian yang keempat nih Sebetulnya Virus itu tidak Menularkan lewat Apa saja sih Misalnya Kayak orang-orang Suka bersosialisasi Ngobrol bareng gini Melarik gak? Iya Ini Perlu diketahui Pemeriksa Bahwa Misalnya kita Ketemu dengan orang Yang Memang kita tahu Bahwa dia itu HIV positif Kalau hanya bersalam Bersentuhan Terus kemudian Cipika-cipiki Berpelukan Terus kemudian Menggunakan Alat makan bersama Menggunakan Kamar mandi bersama Sebagainya Belasnya bareng-bareng Betul Ataupun misalnya Kita mengusap Air matanya Ini Tidak menularkan dokter Iya Ini karena Kalau di kolom roneng gimana? Kolom roneng Juga tidak dokter Kita perlu tahu Kenapa Kok tidak menularkan Ini karena Seperti Dokter tadi bilang Bahwa Semua cairan tubi itu Mengandung virus Tetapi Virusnya tidak cukup dokter Untuk menularkan Untuk menularkan Keringat Ada virusnya Tetapi Tidak menularkan Karena Tidak cukup untuk Menularkan Kalau batuk-batuk? Batuk-batuk Nah ini Untuk penularannya Sebenarnya Bukan dari Virus HIV-nya Tetapi kalau misalnya Batuknya Karena TBC TBC-nya yang menularkan Kalau dari nyamuk Nyamuk? Nah ini Gimana dokter? Iya Padahal kalau misalnya Aedes aegypti malaria Dan sebagainya Itu kan bisa menularkan Melalui nyamuk tersebut Tetapi HIV ini Tidak bisa ditularkan Melalui gigitan Nyamuk Karena Virusnya itu tidak Tidak hidup dalam tubuh Nyamuk Iya begitu ya Jadi pada Perbincangan saya sebelumnya Sama dokter Enam Waktu itu tolong Check it out ya Itu Kita ada ngobrol-ngobrol Tentang Aedes aegypti Jadi dalam satu malam Nyamuk itu bisa Menggigit 6-12 kali Mas Jadi tidak satu gigitan penyang Terus dia berhenti Tidak Dia tuh Cicip-cicip dulu Di pipi kanan Pipi kiri Terus ke sebelahnya lagi Di kaki kanan Kaki kiri Terus kemana Jadi satu nyamuk bisa Menularkan dalam satu rumah Yang ditularkan adalah Virus HF nya Tapi bukan HF nya Gitu ya Kemudian ini Kalau misalnya Apa itu Pakai alat sikat gigi bareng Gimana kira-kira Alat sikat gigi bareng Sebenarnya kalau kita lihat Dari sikat giginya Terbersih dokter Terus kemudian Disitu tidak Mengandung Atau tidak ada darah Di bagian sikat gigi Itu tidak akan Menularkan Tapi sebaiknya Sikat gigi cuma murah Cuma Rp 5.000 juga dapat Jadi jangan Berbagi sikat gigi ya Karena bisa jadi Pada orang-orang Tentu itu kadang Sikat gigi itu suka Berdarah juga mas Kadang-kadang Kalau yang banyak Plaknya Kata dokter gigi ini Memang berdarah Rusi nya Jadi kalau Habis dipakai Terus dipakai dalam Mautu yang singkat Itu bisa saja Karena kalau sebelahnya Kemudian juga terjadi Perdarahan Musi Sebaiknya tidak Kalau itu Cukuran bareng Cukuran bareng Sebenarnya kita bisa lihat Prinsipnya dokter Kalau tadi Ada prinsipnya Bahwa Apakah Ada virus Yang cukup Untuk menularkan Atau tidak Jadi kalau misalnya Cukur Alat cukur itu Kan hubungannya Dengan darah Sepanjang Tidak kelihatan Darah Pada Bagian alat cukurnya Artinya Disitu Virusnya Mungkin barangkali Ada Karena melukai Tetapi tidak cukup Untuk menularkan Kemudian ada lagi Gini dokter Dulu ada Fenomena bahwa Di bioskop-bioskop itu Banyak orang yang Merasa sakit hati Terus kemudian Dia mengambil darah Dia mengambil darah Terus disuntik-suntik Ke orang Maksudnya Di kursi-kursinya Ada jarumnya Dan sebagainya Ataupun Misalnya Ada yang mengatakan Bahwa Menularkan Melalui Tusuk gigi Nah Ini Salah ya Pak Milsa Jangan dipercaya Hoks Hoks Tidak benar Kalau misalnya Berbagi toilet barang Berbagi toilet barang Tidak masalah dokter Tidak masalah Karena tidak ada Darah di situ Kecuali Kalau misalnya Memang Dari Tempatnya itu Banyak darah Terus kemudian Ini darahnya siapa Ternyata Mungkin barangkali Jadi kita nanyain tadi Masalah cukur Itu kalau di Haji Atau umroh Itu ada tahalur Itu ada Biasanya bareng-bareng tuh Jadi Alatnya satu Bareng Nanti Bersama Oke Kita Berikut Oke Kita lanjut Tadi Berik azad Kita sampai Pada Kenapa tadi saya tanyakan Mengenai Bercukur Jadi kalau misalnya Ibeda haji Atau umroh itu Ada yang namanya Proses sitahalur Setelah menjalani serangkai proses Biasanya Karomnya Kepala rombongannya Membawa satu Bercukur Untuk dipakai bersama Sebelum Ke barbershop Kalau barbershop Misalnya memang digundul Nah itu Kalau perempuan Cuma digunting Maksudnya Itu kira-kira beresiko Tidak Tapi sudah dijawab Mas Arya Iya Sudah disinggung Memang disarankan Untuk Bagi Calon Haji Mungkin barangkali Tahun depan Ini Untuk Membawa Pisau Cukur sendiri Yang paling aman Seperti itu Ya Jadi Mas Arya Sudah pengalaman Sudah tiga kali Haji Saya baru satu kali Semoga ada kesempatan lagi Lagi dan lagi Seolah ada kesempatan Oke Buat pemirsa juga ya Buat pemirsa semua Menabung dari sekarang Mendoa Semoga dimudahkan Untuk bisa mengikuti prosesi ibadah haji Oke kita lanjut ya Yang kelima ini tentang komplikasi Komplikasi dari HIV AIDS itu apa saja Perlu diketahui pemeriksa Bahwa komplikasi dari HIV AIDS ini Ada TBC dokter Infeksi ya Infeksi Jadi infeksi TBC Terus kemudian ada Sitomeregalovirus Ada Toxoplasmosis Terus kemudian ada Kanker Ada kanker kulit Yang disebut dengan Sarkomakoposi Ini juga pernah Dapat satu kasus itu Di RSI Oh di RSI Ya di RSI Terus kemudian Ada Beberapa penyakit yang Besar juga Artinya risiko Tersebut Sehingga perlu diketahui oleh Pemirsa Bahwa komplikasi dari HIV ini memang sangat banyak Dimana pada saat Daya kekebalan tubuh kita Sistem kekebalan tubuh kita itu Turun atau melemah Maka semua penyakit itu Bisa mudah masuk Jadi mungkin dulu Kita udah pernah terpapar itu Tapi karena kita kuat Kumannya tidur Atau dorman Nah pada saat Kondisi tubuh ngedrop Atau Immunnya sangat rendah Itu bisa muncul lagi Sebagai penyakit Dan bisa sampai Fatal akibatnya Mematikan Makanya itu disebut dengan Masa Latin ya dok ya Masa Latin Tumbuh Pada saat Daya tahan tubuh kita Turun Atau melemah Jadi yang infeksi tadi banyak ya TBC Sebagian di Indonesia Karena Indonesia itu daerah endemik TBC Paru Maka sebagian besar pasien kita itu Komplikasinya adalah TBC Tapi saya pernah ketemu yang Sarkoma Kaposi Satu kasus dulu Nah kalau kanker-kanker yang lain bisa juga Menjadi kanker parut Terus ada Lymphoma Jadi kanker kelenjar getah bening yang ada di tubuh kita Jadi setiap kita punya getah bening Nah itu bisa mengalami kanker Kemudian ada Kandidiasis yang ada di mulut Tapi sebetulnya Mas Ter Kalau pada fase yang lanjut itu Kandidiasis atau jamur yang ada di mulut Itu gak cuma di mulut Sampai jumpa